Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah, perkenalkan nama saya Nadia Sri Olyano Piyanti Ini Masa 179060 Dan disini saya akan membahas mengenai momentum dan impulse Nah, pada penjelasan yang pertama Saya akan menjelaskan tentang konsep hukum momentum dan impulse Nah, apa sih definisi dari momentum dan impulse itu sendiri? Jadi, momentum dalam fisika itu adalah ukuran kesukaran Untuk memberhentikan gerak suatu benda Jadi, momentum merupakan besaran vektor Secara matematis, rumusnya adalah P sama dengan M dikali P Nah, di mana P yang disini itu adalah momentum Yang satuannya dalam kilogram meter persekon Dan M disini adalah masa Masa benda yang satuannya dalam kilogram Dan V disini adalah kecepatan benda dalam meter persekon Nah, sedangkan impulse itu sendiri adalah hasil Kari gaya impulsif rata-rata F dan selang waku singkat delta T Selama gaya impulsif bekerja Nah, impulse merupakan besaran vektor dan arahnya searah dengan gaya impulse F Secara matematis, impulse itu dirumuskan dengan I sama dengan F dikali delta T Sama dengan F dikali T2 ukuran T1 Nah, disini dapat kita lihat gambar animasi mengenai momentum Nah, pada animasi satu ini, mobil dengan masa M bergerak dengan kecepatan P1 Dan memiliki momentum P1 Selanjutnya, posisi akan berhenti Akibat gaya kecepatan mobil menjadi P2 Dan memiliki momentum P2 Sehingga rumusnya kita bisa menggunakan rumus P sama dengan M dikali P Karena momentum adalah masa dikalikan dengan kecepatan yang satuannya di kilogram meter persekon Nah, selanjutnya Itu adalah Apa hubungan momentum dan impulse Jadi, impulse itu adalah perubahan dari momentum Nah, momentum dan impulse ini mempunyai suatu hubungan yang dikenal dengan nama Teorema Impulse Momentum Nah, bunyi teorema dari impulse momentum itu sendiri adalah Impulse yang dikerjakan pada suatu benda Sama dengan perubahan momentum yang dialami benda disebut Yaitu beda antara momentum akhir dengan momentum awalnya Nah, dimana disini bisa lihat animasi yang kedua ini adalah Stake memberikan gaya F pada bola bermasa M Kemudian bola mengalami perubahan kecepatan delta V Sama dengan P1 dikurang P2 Pada selang waktu delta T Nah, konsep tentang impulse dan perubahan momentum dapat dipandang Sebagai konsep yang muncul dari penerapan hukum 2 N Yaitu F sama dengan M kali A Dimana F itu adalah gaya M kemasa A kecepatan Sehingga didapatkan F sama dengan M dikali P2 dikurang P1 per delta T Nah, dimana bisa juga F dikali delta T sama dengan M dikali P2 dikurang P1 Jadi, I itu sama dengan delta P Besaran F dikali delta T sebagai impulse Yang berarti bahwa impulse merupakan perubahan momentum atau delta P Nah, secara matematis juga dapat ditulis sebagai I sama dengan delta P sama dengan P akhir dikurang P awal Atau F dikali delta T sama dengan M P akhir dikurang M P awal Nah, momentum itu Satu momentum selalu melibatkan sedikit yang dua benda Jadi, momentum itu harus memiliki dua benda Sehingga terjadi yang namanya momentum Misalnya itu terjadi pada bola biliar A dan bola biliar B Nah, sesaat sebelum tumbukan, bola A bergerak mendatar ke kanan Dan momentum akan bergerak mendatar ke kiri dengan momentum M B P B Nah, momentum sistem partikel sebelum tumbukan tentu saja sama dengan jumlah momentum bola A dan bola B sebelum tumbukan Nah, dari momentum sistem partikel sudah sesudah tumbukan tentu saja sama dengan jumlah momentum bola A yang tadi sudah saya jelaskan bola B juga sesudah tumbukan Nah, dari peristiwa tumbukan data di atas dapat disimpulkan bahwa momentum total sistem sesaat sebelum tumbukan sama dengan momentum total sistem sesaat sesudah tumbukan Nah, momentum total sistem sesaat sesudah tumbukan asalkan tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem Penyataan ini kenal dengan nama hukum kekekalan momentum linear Secara matematis, hukum kekekalan momentum linear ini ditulis sebagai P sebelum sama dengan P sesudah Gimana P sebelum itu adalah P A ditambah P B sama dengan P aksen A ditambah P aksen B Gimana P sebelum itu adalah M A dikali P A ditambah M B dikali P B sama dengan M A dikali P aksen A ditambah M B dikali P aksen B Nah, selanjutnya itu adalah gaya impulsif Nah, gaya impulsif itu adalah suatu benda yang mengalami pergerakan dalam selang waktu yang singkat Untuk memahami konsep gaya impulsif ini Kita misalkan pada pertandingan sepak bola Nah, pastinya teman-teman pasti pernah melihat pertandingan sepak bola Nah, misalnya seorang penjaga gawang meletakkan bola yang diam di garis gawang Lalu menendang bola tersebut ke arah depan Nah, menyebabkan bola tersebut bergerak ke depan Menuju kawan dari penjaga gawang tersebut Nah, kita mengetahui bahwa bola yang diam akan bergerak ketika gaya tendangan Pada bola termasuk gaya kontak yang bekerja hanya dalam waktu singkat Yang disebut dengan gaya impulsif Nah, gaya impulsif ini mengalami suatu percepatan Dan menyebabkan bola bergerak cepat dan semakin cepat Untuk lebih memahaminya, saya akan memberikan dua ilustrasi mengenai gaya impulsif Yang pertama itu ada gaya impulsif menyebabkan nasa sakit pada diri Apabila kontak yang terjadi pada tubuh kita dalam selang waktu yang kecil Contohnya itu dalam selang waktu kecil itu misalnya dalam pertandingan atau latihan judo Selalu diadakan di atas matras Bukan di atas santai Dan juga seorang atlet karate Selalu menarik kepala tangannya secara cepat Sewaktu melayangkan pukulan urus pada diri lawannya Pada kasus pertama ketika pejudo dibanting di atas matras atau lantai Impuls yang dialaminya sama Namun karena selang waktu kontak antara punggung pejudo dan matras berlangsung lebih lama Daripada antara punggung pejudo dan lantai Maka gaya impulsif yang dikerjakan matras pada punggung lebih kecil Daripada gaya impulsif yang dikerjakan pada lantai dan punggungnya Sebagai akibatnya pejudo yang dibanting di matras dapat menahan rasa sakit akibat bantingan yang dialaminya Pada kasus yang kedua ini Teknik karateka tersebut dimasukkan agar selang waktu kontak antara kepalan tangan karateka pada badan lawan yang dipukulnya berlangsung sesingkat mungkin Sehingga lawannya menderita gaya impulsif yang lebih besar Jadi kesimpulannya adalah rasa sakit pada akibat disebabkan oleh gaya impulsif Jadi penerapan konsep momentum dan impulsif itu adalah Contohnya itu adalah desain faktor keselamatan mobil Ada juga gaya dorong pada roket Nah gaya dorong pada roket ini akan bergerak menuju ke luar angkrasa Akan mengalami gaya dorong Nah gaya dorong ini adalah sesuai dengan prinsip dari perubahan momentum yang dirumuskan sebagai Delta M dikali V per delta T sama dengan delta P dibagi delta T Dimana perubahan momentum udara yang terjadi di dalam roket Yang menyebabkan roket mengerjakan gaya vertikal ke bawah pada udara dalam roket Sesuai dengan hukum 3 Newton muncul reaksi yaitu udara dalam roket mengerjakan gaya pada roket dengan besar yang sama Tetapi arahnya berlawanan sehingga gaya yang dikerjakan udara dalam roket pada roket berarah vertikal ke atas Gaya vertikal ke atas yang bekerja pada roket inilah yang kita sebut dengan gaya dorong pada roket sehingga roket dapat bergerak naik atau gaya dorong di atas roket Nah rumusan matematik yang terjadi pada roket itu adalah P awal P awal sama dengan M dikali V dimana P akhir itu adalah M ditambah delta M Dikali dalam kurung V ditambah delta V dalam kurung ditambah min delta M Dikali V dikurang U Nah P akhir adalah M dikali V ditambah M delta V ditambah U delta M dan delta M kali delta V Sehingga hukum kekualangan momentum yang dikerjakan roket itu adalah P awal sama dengan P akhir Dimana P awal tadi adalah M dikali V Dan P akhir itu adalah M dikali V ditambah M kali delta V ditambah U dikali delta M Sehingga didapatkan delta V itu adalah min U delta M per M Nah selanjutnya itu adalah mengenai tumbukan Nah tumbukan disini adalah suatu tumbukan terjadi jika sebuah benda yang bergerak mengenai benda lain yang diam atau bergerak Misalnya itu tumbukan pada bola biliar yang seperti di jalan raya tadi adalah ada juga tumbukan antara dua buah mobil yang ada di jalan raya Nah tumbukan yang paling sederhana itu disebut dengan tumbukan sentral Tumbukan yang terjadi bila titik pusat masa benda yang satu menuju ke titik pusat masa benda lain Nah seperti gambar animasi 4 ini Dimana tumbukan semacam ini jumlah energi mekanik sistem atau benda-benda yang bertumbukan tidak selalu tetap Kemungkinan setelah tumbukan berubah menjadi energi panas Akan tetapi jumlah momentum sistem selalu tetap Selanjutnya ini adalah hukum kekelakalan momentum Disini ada animasi yang ketiga Nah animasi yang ketiga ini memperlihatkan bahwa dua buah bola yang masing-masing masanya adalah MA dan MD Bergerak segaris dan searah dengan kecepatan PA dan PB Karena kecepatan PA lebih besar dari PB suatu saat bola A menumbuk bola B Setelah itu bola bergerak dengan kecepatan masing-masing PA aksen dan PB aksen Saat bola saling menekan, hukum ketiga Newton berlaku yaitu hukum aksi dan reaksi Dimana bola A menekan bola B dan bola membalas menekan bola A Atau arah berlaunan Secara matematis dapat dirumuskan seperti pada layar Dimana P1 ditambah P2 sama dengan P1 aksen ditambah P2 aksen Dimana P1 itu adalah M1 kali P1 ditambah M2 dikali P2 Sama dengan M1 dikali P1 aksen ditambah M2 dikali P2 aksen Selanjutnya adalah tumbukan, nah tumbukan itu dibagi menjadi tiga Itu ada tumbukan lenting sempurna Selain itu ada tumbukan lenting sebagian dan tumbukan tidak lenting sama sekali Nah ini tumbukan lenting sempurna Tumbukan lenting sempurna ini adalah tumbukan antara dua buah benda Yang jumlah energi mekaniknya tetap sama besar Sesaat sebelum dan sesudah terjadi tumbukan Dengan kata lain tumbukan lenting sempurna itu tidak ada energi yang hilang Dengan demikian pada lenting sempurna Berlaku yang pertama itu adalah hukum kekekalan momentum Yang kedua itu adalah hukum kekekalan energi mekanik Nah misalnya itu dua buah bola dengan masing-masing MA ditambah MA dan MB Mula-mula bergerak dengan kecepatan P1 dan P2 Setelah terjadi tumbukan Kecepatan bola menjadi P1 aksen dan P2 aksen Nah perhatikan pada gambar ini Bola sebelum tumbukan dan bola setelah tumbukan Bola sesudah tumbukan maka arahnya akan berlawanan arah Selanjutnya Yaitu tumbukan lenting sebagian Nah pada tumbukan lenting sebagian ini hanya berlaku hukum kekekalan momentum Sedangkan hukum kekekalan energi tidak berlaku Karena energi kinetik benda sesudah tumbukan lebih kecil sebelum tumbukan Daripada sebelum tumbukan Hal ini disebabkan saat terjadi tumbukan ada energi yang menjadi kalor atau energi bunyi Nah ciri dari umum Ciri umum dari tumbukan yang sebagian itu adalah Satu yang pertama itu dalam berlaku hukum kekekalan momentum Dimana M1 dikali FV1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen ditambah M2 dikali V2 aksen Yang kedua Tidak berlaku hukum kekekalan energi mekanik Yang ketiga itu kompensi restitusi atau E-nya Penilai diantara 0 dan 1 Berarti E besar dari 0 kecil dari 1 Lenting sebagian Ini satu melenting Satunya tidak melenting Jadi hanya ada satu yang melenting Hanya ada sebagian Nah selanjutnya itu yang terakhir adalah Tumbukan tidak lenting sama sekali Nah tumbukan tidak lenting sama sekali ini Yaitu sama seperti dua buah benda dengan tidak memiliki lenting sama sekali Dua buah benda yang bertumbukan Tetapi tidak mengalami lenting sama sekali Karena setelah tumbukan kedua benda akan memiliki kecepatan yang sama Dimana V aksen 1 sama dengan V aksen 2 sama dengan V aksen Karena dia tidak memiliki lentingan Karena koefisien restitusi sama dengan 0 Nah perhatikan pada tumbukan tidak lenting sama sekali ini Pada animasi 8 Dimana Pada tumbukan tidak lenting sama sekali ini Berlaku hukum pekan momentum Yaitu M1 dikali V1 Tambah M2 dikali V2 Sama dengan M1 dikali V1 aksen Ditambah M2 dikali V2 aksen Karena Kecepatan kedua benda setelah tumbukan Sama dengan V1 aksen Sama dengan V2 aksen Sama dengan V aksen Maka persamaan hukum pekan momentum Menjadi M1 dikali V1 Ditambah M2 dikali V2 Atau sama dengan M1 ditambah M2 dikali V aksen Nah teman-teman Itu dia Penjelasan mengenai momentum dan impuls dari saya Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya Dan menambah kawasan teman-teman semuanya Nah selain itu Ada beberapa hal yang belum saya Belum saya pahami disini Atau dengan kata lain Sedikit dipahami disini Yaitu mengenai tumbukan Tumbukan elastisitas pada satu dimensi Dan tumbukan tidak elastis Terima kasih Dan ditutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih